Terima kasih Kita langsung dari balkonnya Langsung dari balkonnya Seperti ini balkonnya ya Dan lucu ini balkon dari kamar pertama di lantai 2 Itu bisa connecting dengan kamar yang kedua Jadi connecting ini adalah pintu dari balkon di kamar lat 1 Dan ini pintu balkon kamar kedua Jadi kalau misalnya Anda punya 2 anak Mereka bisa bermain dengan connecting di balkonnya Lucu sekali oke Terus saksikan ayo mereview rumah raya panjang jiwa Dengan luas tanah 220 meter persegi Luas bapana 350 meter persegi Nah ini adalah jalan raya panjang jiwa ya Sebelah kiri kita adalah jembatan nginden ke arah gereja betani Dan rumah sakit remse kalau tidak salah ya Kalau dari sini Anda tinggal lurus Lalu nanti putar balik di depan ya Jadi dari sini Anda tinggal lurus Nanti kalau ke arah rumah ini Kita akan masuk ke arah jalan raya panjang jiwa Itu lokasinya disana Kita akan masuk ke area itu Jadi kita akan lurus putar balik Oke setelah traffic light Kita akan putar balik Kita akan putar balik Dan kita akan menuju ke rumah Di raya panjang jiwa Surabaya Setelah traffic light ini Nanti kita akan lurus dan belok ke kiri Oke setelah traffic light Kita akan lurus Dan kita akan masuk ke area panjang jiwa Jalan raya panjang jiwa ya Udah pom bensin Atau pertamina SPBU ya Saya gak lupa istilahnya SPBU Oke Kita belok ke kiri Dan kita akan menuju ke lokasi rumahnya Di sebelah kiri yang biru ini adalah Keo Society Milik Tan Rice Dan ada Ruko Nah inilah lokasi rumahnya Ada tepat di belakang Ruko ya Di raya panjang jiwa ini Saya punya Ruko Suradan Buaya Ada pos Nah itu kita masuk Ke belok ke kiri Nah ini adalah lokasi rumahnya Belok ke kiri Nah ini adalah akses keluar dari rumah panjang jiwa ya Letaknya memang di belakang komersial Jadi di belakang komersial area Dari raya panjang jiwa Ini adalah jalan rayanya Oke Kita akan melihatkan pada teman-teman semua Jadi terletak di belakang Ruko panjang jiwa ya Tapi aksesnya sangat dekat dengan Sangat dekat dengan parkiran Ubaya Dan juga Keo Society itu adalah apartemen baru ya Jadi ini adalah Arah ke Tenggilis atau ke Panjang Ke Universitas Surabaya atau Ubaya ya Parkirannya di sebelah kiri kita Ini adalah parkiran dari Ubaya Jadi lokasinya sangat-sangat bagus sekali Raya panjang jiwa Rumah 220 meter persegi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah rumah yang akan kita mereview di edisi kali ini Dan ayo mereview hadir di Raya Panjang Jiwa Dengan rumah luas tanah 220 meter persegi Luas bangunan 350 meter persegi Oke ini tampak depannya Fasadnya modern minimalis ya Mewah sekali karena Sudah ada perpaduan marmer di sana Fasadnya juga cukup modern minimalis Simple tapi bagus Lokasinya terletak di Raya Panjang Jiwa Oke kita akan langsung masuk ke dalam Ini rumahnya Ada karpot untuk 2 mobil Untuk SUV Big bisa ya Big SUV Oke Bisa Anda letakkan taman di area sini Dan garasi Dengan akses terpisah ya Service area Untuk asisten rumah tangga Dan itu akses untuk pintu utama Anda Kita akan langsung masuk ke dalam rumahnya Jadi luas tanahnya adalah 220 meter persegi Dimensinya 10 dibanding atau berbanding 22 meter Luas bangunan 350 meter persegi Kamar ada 4 plus 2 Kamar mandi 5 plus 1 Luar biasa Banyak sekali Oke Jadi masuk seperti biasa ya Pasti ada ruang tamu Jadi disini bisa Anda fungsikan sebagai ruang tamu Disini Lalu ruang keluarga Dengan mendapatkan pencahayaan dari atas Cukup bagus ya Pencahayaannya cukup merata Nah ini ke dalam rumah Living room Terus pastinya ada area belakang Disana Lalu ada apa saja Kita akan eksplor Ini adalah tangga ke lantai 2 Dan tentunya di bawah tangga Seperti biasa Rumah-rumah yang lain ya Ada kamar mandi dalam Oke Cukup mewah untuk materialnya Kamar mandi dalam Ada wastafel Yang tidak perlu kita review Oke Ada kamar Nah ini ada kamar Oh bukan Bukan kamar Saya salah Ini adalah garasi Dengan satu mobil Akses terpisah Ya Akses terpisah Dari ruang utama Lalu aksesnya Menjadi satu dengan kitchen Tapi ada pintunya lagi Dan kitchennya Dan area servisnya juga terpisah Jadi rumah ini sudah modern Aman Karena rumah baru juga Ada void di atasnya Ini dapurnya Seperti ini Bisa dilihat sendiri ya Untuk teman-teman dan surat-surat Oke Dan ini adalah kamar di lantai 1 Oke Wah Kamarnya cukup panjang Cukup luas dan cukup lebar Kalau Saya tadi Menghitung adalah 6 meter Perkali 4 meter Jadi sekitar 24 meter persegi Tinggi plafonnya juga cukup tinggi Plus minus 3 meter lebih ya Ini dia kamar Di lantai 1 Sekali lagi kamarnya seperti ini ya Oke Kamar di lantai 1 Tentunya sudah ada kamar mandi dalamnya Oke kita nyalakan lampunya Ais Ini dia Kamar mandi dalam Untuk kamar di lantai 1 Jadi lantai 1 aman ya Untuk orang tua kamarnya cukup lebar Cukup luas Untuk orang tua anda berkunjung Dan sudah ada bonus AC nya Jangan lupa Ada jendelanya Untuk cahaya Dan juga lampunya Wah sudah cantik Sudah Bisa merata Oke Kita explore dulu Ayo mereview di lantai 1 ya Kita akan ke area belakang Wah tampaknya terkunci nih Kita lewat jendela ya boleh ya Gak apa-apa ya Oke baik Di lantai 1 Di area belakang Nah seperti ini Ini yang terkunci Memang akses Dari Untuk asisten rumah tangga Jadi ketika anda keluar aman ya Karena asisten rumah tangga Bisa lewat pintu yang sebelah itu Oke Di lantai 1 Di area belakang Wah sudah mewah ini Lantainya Lihat nih Lantainya seperti ini Memang sekali ini bisa diletakkan Untuk dining outdoor anda Atau mungkin kitchen outdoor Atau mungkin tempat bersantai Nge-gym dan lain-lain Ini saya rasa kamar ya Untuk asisten rumah tangga Oke Dan Ini juga bisa ruang kamar juga Kalau itu bisa gudang mungkin ya Ini bisa gudang Yang ini bisa kamar Untuk asisten rumah tangga Dan ada Tentunya kamar mandi Untuk asisten rumah tangga anda Oke Kita akan melihatkan Di lantai 1 Di area belakang Oke Cukup tinggi Dan mendapatkan pencahayaan cukup bagus Jadi kalau siang bisa hemat energi Itu adalah jendela kamar utama tadi Dan ini di lantai 2 Seperti ini Kita lihat Tasnya oke Kita akan ajak anda naik terlebih dahulu Lewat Akses asisten rumah tangga Saya selalu mengajak untuk service area Kita tunjukkan yang mungkin Tidak terlalu bagus terlebih dahulu Tangganya mungkin cukup sempit ya Tapi Tidak ada masalah Ini untuk asisten rumah tangga saja Sudah sangat bagus Oke Di area service lantai 2 Mungkin area mencuci Menjemur pakaian Karena Dapat cahaya juga dari sana Bisa diletakkan mungkin Alat-alat yang tidak anda pakai Di sini Oke Jadi Ini bisa anda pakai untuk Letakkan alat-alat yang tidak anda pakai Gudang Mencuci dan lain-lain Oke Kita turun lagi Dan ada satu akses ya Di sana pintu Oke Sebelum saya turun Ada pintu Yang menghubungkan ke ruang utama Kita akan turun Oke Ini area belakang Saya review kembali untuk anda Oke Sekarang kita akan masuk lewat Nah Akses service area Ini adalah dapurnya Dan tadi ke arah garasi Ada void ke atas Juga cukup tinggi Baik Lantai 1 Wah Cukup luas living roomnya Bisa anda letakkan Free chair sebelah sana Sofa di area sebelah sini Ya mungkin ya Bisa menonton televisi Dan lain-lain Atau mungkin dibalik bisa Sofanya dari sana Diberi Anda atur lah Interior Anda yang paling jago Bapak ibu semuanya Oke Kita akan naik ya Mewah sekali tangganya Tangganya mewah Materialnya seperti ini Oke Kita akan naik ke lantai 2 Dan di lantai 2 Ada ruang besar Sekali kembali ini Untuk living room di lantai 2 Bisa Untuk ruang keluarga di lantai 2 Atau mungkin ada setting Untuk les anak anda Kantor Dan lain-lain ya Perpustakaan juga bisa Oke Ada 3 kamar di lantai 2 Semuanya kamar mandi dalam Dan ada 1 akses Ke area terpisah Atau service area Oke Kita akan review Kita akan mereview Kamar pertama terlebih dahulu Wah Kamar pertama di lantai 2 ini Yang paling dekat dengan tangga Dimensinya adalah 6 meter berbanding 3 meter Atau 18 meter persegi Cukup lebar Dan mendapatkan 1 balkon Ada dap balkon ke arah luar ya Kita akan buka Dan kualitasnya bukan kayu Untuk kusennya Jadi sudah aman Oke Ini adalah balkon di lantai 2 Rumah ini Di kamar yang pertama Ada 1 pintu yang unik Ini menghubungkan ke Kamar yang lain Jadi Anda bisa connecting Sebenarnya kalau malam Bisa bercanda di balkon ini Mungkin sambil bersama dengan Keluarga anda yang lain ya Oke Seperti ini view nya Kalau dari Balkon atas Di sana adalah Raya Panjang Jiwo Oke Rumah ini sangat luas Dan sangat lebar sekali Dari balkon Kita akan melihat Untuk kamar mandi Di kamar lantai 2 ini Kamar utama ya Sebutnya Sudah dapat AC pastinya Mendapatkan AC Dan Kamar mandinya So far Hampir sama-sama semua ya Sudah lengkap Kualitasnya juga Bagus Oke Baik Kita tidak perlu Berlama-lama Di kamar mandi Dan kita menuju ke kamar berikutnya Kamar yang tadi connecting ya Ini oke Kamar ini Sekitar 5 meter Dikali 3.5 meter Jadi 5 x 3,5 Sekitar 15 Sampai 17 meter Kesegi ya Oke Ini yang coba saya buka Ini balkonnya connecting ya Tadi ya Betul sekali Nah Tadi saya berdiri disana Mereview ini balkonnya Sama Viewnya Viewnya sama Dan connecting Malam bisa Bercanda atau sore Mungkin pagi ya Jadi seru sekali Oke Ada area terpisah Ada wastafel Dan juga ada kamar mandi dalam Oke Dari kamar yang kedua Sudah mendapatkan AC juga Yang pasti Sekitar 15 sampai 17 meter persegi Ini area Void Ke living room Atau bawah Mendapatkan pencahayaan Dari atas Jadi rumah modern sekali Sehingga Mungkin Anda bisa Hemat listrik ya Oke Sebelum ke kamar utama Saya akan perlihatkan Untuk akses Ke service area Yang tadi dari bawah Akses membantu Ini mungkin Sebaiknya Anda kunci ya Kalau misalnya Anda keluar Dan lain-lain Atau mungkin Bisa menyimpan barang Yang tadi saya ceritakan Disana Dan bisa mencuci Dan lain-lain Oke Dari akses ke service area Ini living roomnya Bisa Anda setting Living room kecil disini Dan kita akan Mereview kamar yang ketiga Kali ini Dan inilah kamar ketiga Di lantai dua Master bedroom Atau kamar utama Yang ada di lantai dua Jadi Ini sangat lebar sekali Sangat luas sekali Dimensinya adalah Plus minus 35 meter persegi Lebar 5 Panjang 7 Di kamar ini Sudah ada pencahayaan juga Dari belakang Ada balkon mininya juga Nanti kita akan tunjukkan pada Anda Sudah bonus AC Lampunya juga sudah lucu Merata ya pencahayaannya Oke Ada kamar mandi dalam Dan ini yang unik Kita punya balkon Tapi balkon dalam rumah Jadi Ada balkon dalam rumah Yang ada di kamar utama Atau master bedroom Mendapatkan pencahayaan dari Void belakang Dan kita ke kamar mandi utamanya Oke Ini dia kamar mandi utamanya So far hampir sama semua Untuk kamar mandinya Kualitasnya bagus Materialnya juga sama semua Sudah mendapatkan toilet Washtafel Dan juga shower Yang cukup mewah Oke baik Ini dia sekali lagi Kamar master bedroom Di lantai 2 Ada area wardrobe terpisah Luasnya sekitar 35 meter persegi Seukuran apartemen ya Jadi Sangat nyaman Sangat luas Anda bisa leluasa Untuk menjadikan Sebagai kamar utama Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Dari lantai 2 Rumah panjang jiwa ini Kita akan turun kembali Ke bawah Material tangganya cukup mewah Dan Anda mendapatkan pencahayaan juga Dari area tangga Ya Cahaya maksimal masuk Dan kita kembali ke lantai 1 Rumah panjang jiwa ini Sekali lagi Anda bisa letakkan Living room disini Dining area Dan juga Ada garasi dalam Ada area kitchen Dan juga area belakang Ini dia rumah raya panjang jiwa Dengan luas tanah 220 meter persegi Luas bangunan 350 meter persegi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton